Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar InsyaAllah kali ini kita akan belajar lagi bersama Ustaz Dayanu Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama melapaskan basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami minah Wabil muhammanin namiyawwa rasulah Robbi zidani ilma Warazukani fahma Mirrohmatika ya arhamallahi Amin Nah anak-anak silahkan simak videonya dengan baik ya SDDP Anak-anak kali ini kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian A'udzubillahimina shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin Sebagai pembawa berita gembira Dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya Dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya Dan juga supaya kamu dapat mencari karunianya Mudah-mudahan kamu bersyukur Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 46 Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin Saat ditiup angin daun melambai-lambai Dahan dan ranting bergoyang-goyang Gerak tumbuhan dapat kita tiru menjadi gerakan tari yang indah Saat kita menirukan gerakan pohon bergerak Kaki diam di tempat Gerakan ranting melambai ke kanan dan ke kiri Seperti ini Kemudian gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang Selanjutnya gerakan daun berayun Kepalanya diputar ke kanan dan ke kiri Kemudian menirukan pohon yang tertiup angin Kalian bisa mempraktekannya ya Nah demikianlah video dari Ustazah Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan jangan lupa diulang-ulang ya di rumah Nah kita tutup pembelajaran kita dengan melafaskan Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Dan doa Pandutup majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atumbu ilahi Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!